Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Tasliman mazidah amma ba'ad Para hadirin yang dirahmati Allah Begitu juga seluruh pendengar radio Baik PAS FM maupun yang lain-lainnya Yang juga dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita masih bisa lanjut untuk menyelesaikan Kitab yang kita baca bersama-sama Yaitu kitab Ta'aliqotun Ala syarhi sunnah lil imam al-mujani rahimahullah Karya As-Syyikh Abdul Razak Al-Badir Hafizahullah Pada kesempatan yang lalu Kita telah membahas bagian akhir dari isi kitab Yang itu merupakan penutup Dan dalam penutup ini Al-imam al-mujani rahimahullah Mengajak Segenap kaum muslimin Khususnya kita Untuk Tidak lupa Melaksanakan kewajiban-kewajiban amaliyah Baik itu yang bersifat Fardu Ataupun yang bersifat Sunnah Baik itu untuk Menghindarkan diri dari perkara-perkara najis Perkara-perkara yang diharamkan Maupun perkara-perkara yang tidak Layak Pada Kesempatan terdahulu Kita telah membahas bersama Perkataan al-imam al-mujani tentang Kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi Berupa melaksanakan perkara-perkara yang fardu Di antaranya adalah Qoharoh Kemudian melaksanakan sholat yang lima waktu Sesuai dengan kemampuan yang ada Dan juga untuk Berhati-hati Di dalam perkara-perkara yang Najis Pada kesempatan malam hari ini Kita akan lanjut Pembahasan Pada halaman 134 Tentang al-haj Tentang perkataan Al-imam al-mujani rahimahullah Wa qawluhu wal haji Ala ahlil jadati wal istita'at Dan juga Kewajiban untuk melaksanakan Ibadah haji bagi orang yang punya Kemampuan Bagi orang yang punya Kekayaan dan kemampuan Kata Syekh Abdul Razak Dareata Allati takfihi li buluuhil haji WarruJu'i ila ahlihi Wa huwa balighun hurun Faqad wajab a'layhi al hadju maka barang siapa yang memiliki bekal memiliki kendaraan yang cukup baginya untuk bisa sampai ke tempat melaksanakan ibadah haji dan untuk bisa kembali lagi kepada keluarganya sedang dia seorang yang balik dia seorang yang merdeka maka pada saat itu dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji punya kemampuan punya fasilitas yang bisa menjadikan dia sampai menuju tempat haji dan bisa kembali lagi nanti kepada keluarganya sedangkan dia adalah orang yang dewasa, balik dan merdeka bukan budak maka dia telah terkena kewajiban untuk ibadah haji niqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala di dalam surat Ali Imran Umar Ibn al-Khattab sedangkan dia punya kemudahan dan dia belum melaksanakan ibadah haji barang siapa yang meninggal dunia sementara dia sebenarnya punya kemudahan punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak berhaji maka matilah dia dalam keadaan yang bagaimanapun dia kehendaki apakah menjadi Yahudi ataukah menjadi Nasrani ini perkataan dari Umar Ibn Khattab yang isinya adalah celahan celahan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji jadi mampu disini bukan sekedar punya uang saja bukan sehat saja tapi punya kesempatan fasilitas yang bisa mengangkut dia menuju ibadah haji itu semuanya ada, tersedia terus dia tidak melaksanakan ibadah haji kata Umar Ibn Khattab fal yamud maka matilah dia hendaknya dalam keadaan apa saja yang dia kehendaki baik sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani celahan bagi orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia ada kemampuan untuk itu ini tentang ibadah haji selanjutnya perkataan berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang sehat bagi orang-orang yang sehat maka siam berpuasa di bulan Ramadan adalah fardhu bagi setiap orang yang bisa dan mampu bagi setiap orang yang bisa berpuasa dan mampu ada pun orang yang sakit maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa tetapi dia harus mengkodok hari-hari yang dia berbuka puasa dengan hari-hari yang lain setelah dia sembuh dari sakitnya sebagaimana Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepadamu siam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kapan siam itu yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan hitungannya pada bulan Ramadan pada ayat berikutnya dijelaskan itu pada bulan Ramadan pemangkana minkum maridon maka barang siapa yang diantara kalian sakit atau dia berada dalam safar dia boleh berbuka puasa tapi harus mengganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain pada saat sudah tidak safar lagi atau pada saat sudah sembuh dari sakitnya ini beberapa kewajiban yang dijelaskan oleh al-imam al-muzani yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim setiap orang yang sudah memahami prinsip-prinsip akidah yang benar kemudian kemudian al-musannif yaitu al-imam al-muzani al-syafi'i rahimahullah berpindah menjelaskan penjelasannya berpindah ke penjelasan ke penjelasan tentang beberapa hal yang disunahkan beberapa hal yang dianjurkan jadi setelah menjelaskan beberapa kewajiban tidak seluruhnya tapi beberapa kewajiban kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan perkara-perkara yang disunahkan dan dianjurkan faqala maka beliau kemudian berkata dan ada lima solat ada lima solat yang disunahkan al-rasulullah sesudah solat-solat fardu ada lima jenis solat yang disunahkan al-rasulullah sesudah solat-solat fardu ay tata'akkad al-inayatu biha artinya kelima solat yang disunahkan al-rasulullah s.a.w. ini adalah lima solat yang penting sangat penting untuk diperhatikan sangat penting untuk diperhatikan wahiyah yaitu yang pertama solat solat wittri fikulli laylatin solat wittir pada setiap malam ini perkataan al-imam al-muzani rahimahullah solat wittri fikulli laylatin solat wittir pada setiap malam wahiyah min akidin nawafil ini termasuk solat sunat perkara yang sunat yang yang termasuk sangat ditekankan perkara sunat yang sangat pasti pasti apa namanya pasti sunahnya pasti ditekankannya wala mnyatruqha rasulullah s.a.w. safaron wala hadiron wala hadaron rasulullah s.a.w. tidak meninggalkannya rasulullah tidak meninggalkan solat wittir ini baik ketika rasulullah s.a.w. itu safar maupun tidak safar solat wittir itu penting hal diantara yang termasuk paling penting diantara solat itu adalah solat wittir yang itu tidak ditinggalkan oleh rasulullah s.a.w. baik ketika rasulullah s.a.w. tidak safar maupun sedang safar safar atau tidak safar itu rasulullah tetap melaksanakannya dan rasulullah s.a.w. dulu memberikan wasiat kepada para sahabat untuk menjaga solat wittir ini nabi s.a.w. bersabda ya ahlul quran utiru wahai ahlul quran wittirlah fa inna allaha wittrun yuhibbul wittra sesunya Allah itu wittir dia cinta kepada wittir Allah s.w.t.w. wittir maksudnya Allah itu esak satu satu itu tidak genap wittir dan dia cinta kepada hal yang bersifat wittir yang bersifat ganjil yang tidak genap ini yang pertama jadi solat wittir karena itu marilah kita jaga solat wittir kita praktekkan dalam keseharian kita minimal wittir tiap-tiap malam dalam hadwar ketika kita tidak safar maupun dalam safar kita berusaha menjaga solat wittir ini yang kedua warok atai al-fajr dua rokaat solat sunnat fajar dua rokaat solat sunnah fajar walam yatrukhuma rasulullah s.w.t.w. safaran wala hadara rasulullah tidak meninggalkan kedua rokaat ini baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadwar dalam keadaan safar maupun tidak safar solat sunnah fajar dua rokaat itu tidak ditinggalkan oleh rasulullah baik dalam keadaan safar maupun tidak safar rasulullah s.w.t.w. bersabda menjelaskan tentang keutamaan dua rokaat solat fajar rokaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha luar biasa dua rokaat solat fajar lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya ini diriwatkan oleh imam muslim yang tentang solat fitir tadi diriwatkan oleh imam abu dawud dan disahihkan oleh syekh al-albani dalam catatan kaki disahihkan oleh syekh al-albani rahimahullah di dalam sahih sunnah nabi dawud kemudian yang kedua ini diriwatkan oleh imam muslim rokaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rokaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya mau apa lagi mau apa lagi lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya kita mau dunia dengan seluruh isinya ada yang lebih baik dua rokaat solat fajar maka kita rutinkan dua rokaat solat fajar supaya kita selalu mendapatkan yang lebih baik dengan Daripada dunia dengan seluruh isinya Kalau motivasi dari Rasulullah SAW seperti ini Tidak lagi menggugah hati kita Terus kita digugah dengan yang seperti apa lagi Yang ketiga Wasolatul fitri wa nahri Solat idul fitri dan idul adha Yang dimaksudkan dengan solatul fitri wa nahri Yaitu solat idul fitri dan solat idul adha Ini juga sangat penting untuk kita perhatikan Keduanya Solat idul adha dan idul fitri ini Adalah fardu kifayah Maksudnya Maksudnya apabila Ada sebagian kaum muslimin Sudah melaksanakan Dua solat ini Maka bagi orang lain Itu sifatnya adalah Mustahab Sifatnya disunnahkan Sifatnya sunnah Bagi orang lain Kalau belum ada yang melaksanakan Berarti menjadi kewajiban bagi semua orang Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan Dan itu cukup jumlahnya Maka Itu Bagi yang lain menjadi Sunnah Yang keempat Sekalipun sunnah tapi tetap ditekankan Tetap harus diperhatikan Yang keempat adalah Solatil kusuf Solat kusuf Fis syamsi wal qamari Iza nazala Yang keempat Yang keempat Yang mesti menjadi perhatian kita adalah Solat gerhana Baik matahari Ataupun gerhana Bulan apabila itu terjadi Apabila itu terjadi Bi qawlin nabi S.A.W Inna Syamsa wal qamara La yaksifani Limauti ahadin Wala lihayatihi Walakinahuma Ayatan Min ayatillahi Yurihima Ibadahu Fa'idha ra'aitum Thalik Fafza'u Ila Salah Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Al-Imam Muslim Kata nabi Sesungguhnya Matahari Dan bulan Itu Keduanya Tidak Mengalami Gerhana Karena Kematian Seseorang Atau Karena Kehidupan Seseorang Terjadinya Gerhana Matahari Atau Gerhana Bulan Itu Bukan Karena Kematian Seseorang Atau Bukan Juga Karena Kehidupan Seseorang Tapi Keduanya Adalah Dua Ayat Dua Tanda Tanda Besar Di antara Tanda Tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Perlihatkan Kepada Para Hambanya Maka Apabila Engkau Melihat Hal itu Melihat Gerhana Fafza'u Ila Salah Maka Segeralah Merasa Takut Untuk Segera Melaksanakan Salat Jadi Salat Gerhana Itu Bukan Sekedar Berdasarkan Informasi Akan Ada Gerhana Kalau Ternyata Enggak Kelihatan Gerhananya Enggak Jadi Salat Gerhana Kalau Kelihatan Gerhananya Baru Kita Salat Wallahu Wallahu Alam Soab Wah Hukmu Salat Al-Qusuf Awil Khusuf Hukmu Salat Al-Idain Hukum Dari Salat Gerhana Gerhana Bulan Atau Gerhana Matahari Hukumnya Sama Seperti Hukumnya Salat Eid Yaitu Fardhu Kifayah Kalau Sudah Ada Yang Melaksanakannya Maka Bagi Yang Lainnya Menjadi Sunnah Yang Kelima Wasolatil Istisqa Mata Wajaba Solat Istisqa Kapan Itu Menjadi Keharusan Kapan Itu Menjadi Kebutuhan Yang Dimaksudkan Annaha Mustahabbatun Mata Ihtajan Nasu Ilayha Yang Dimaksudkan Bahwa Solat Istisqa Ini Solat Minta Hujan Ini Itu Disunnahkan Ketika Manusia Membutuhkannya Ketika Manusia Membutuhkannya Kita Belum Peran Melaksanakan Solat Istisqa Ini Kelihatannya Perlu Untuk Kemudian Saat-saat Sekarang Kita Mengadakan Solat Istisqa Dipanitiai Saja Nanti oleh Lajnah Da'wah InsyaAllah Mau Solat Istisqa Ada yang Mungkin Nanti Kita Masih Butuh Kering Kalau Kehujanan Gimana Mau Bikin Galian Nanti Galianya Kalau ada Hujan Akhirnya Galianya Gagal Tapi Kepentingan Umum Itu Lebih Penting Daripada Kepentingan Masing-masing Individu Ka'an yusibahum Kahtun Awjadpun Seperti Ketika Orang Ditimpa Oleh Kekeringan Orang Ditimpa Oleh Kekeringan Faya D'u'imamul Muslimin Ila Solatihah Maka Imamnya Kau Muslimin Menirukan Untuk Melaksanakan Solat Istisqa Wa Dua Illahi Azza Wajalla An Yughithahum Wa Yakshifama Bihim Dan Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Menurunkan Air Hujan Kepada Mereka Dan Supaya Allah Membuka Kesulitan Yang Menimpa Mereka Ini Beberapa Solat Sunnah Yang Sangat Penting Sesudah Solat Fardu Yang pertama Solat Witir Yang kedua Solat Sunnah Fajr Yang ketiga Aydul Fitri Dan Aydul Adha Yang keempat Solat Kusuf Gerhana Matahari Atau Bulan Yang kelima Solat Istisqa Berikutnya Al-Imam Al-Imam Al-Muzani Rahimahullah Al-Imam Al-Muzani As-Syafi Rahimahullah Berpindah Ke Kepermasalahan Di mana Beliau Mentahdir Memberikan Peringatan Dari Perkara-perkara Yang diharamkan Beliau Kemudian Berpindah Menjelaskan Tentang Tahdir Beliau Mengingatkan Memperingatkan Kaum muslimin Dari Muharramat Dari perkara-perkara Yang Diharamkan Faqala Maka beliau Mengatakan Wajtinabil Maharim Dan Hendaknya Kaum muslimin Menjauhi Perkara-perkara Yang diharamkan Ayd Artinya Naztanib Jami'a Ma Haramahullahu Azza Wa Jalla Artinya Kita Jauhi Semua Apa Yang diharamkan Oleh Allah La Siyyama Kabair Az-Dunub Al-Mubiqat Terutama Dosa-dosa Besar Al-Mubiqat Yang Dosa-dosa Besar Ini Bersifat Menghancurkan Khususnya Dosa-dosa Besar Yang Dosa-dosa Ini Bersifat Membinasakan Berdasarkan Firman Allah Ta'ala In Tajtanibu Kabair Ramatun Hawna Anhu Nukaffir Ankum Sayyiatikum Wanudkhilkum Mudkhalan Karima Jika Kalian Menjauhi Dosa-dosa Besar Yang Dilarang Daripadanya Maka Akan Kami Hapuskan Keburukan Keburukan Dan Nisaya Kami Masukkan Kalian Ke Apa Ketempat Masuk Yang Mulia Akan Dimasukkan Kedalam Sorga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Dimasukkan Kedalam Kebaikan Kebaikan Kalau Kita Menjauhi Perkara-perkara Yang Diharamkan Dosa-dosa Besar Akan Ditutup Kesalahan-kesalahan Kita Akan Dihapuskan Kesalahan Kita Dan Kita Akan Dimasukkan Kedalam Sorganya Wa Qaula S.W.T Fii Wasfi Ibadihil Mu'minin Wa Qaula Subhanahu Wa Ta'ala Maaf Saya ulangi Wa Qaula Subhanahu Wa Ta'ala Fii Wasfi Ibadihil Mu'minin Allah S.W.T juga Berfirman Ketika Memberikan Sifat Kepada Hamba-hambanya Yang Beriman Ketika Allah Menerangkan Bagaimana Sifat-sifat Orang-orang Yang Beriman Allah Berfirman Orang-orang Yang Menjauhi Dosa-dosa Besar Dan Menjauhi Perkara-perkara Kecik Perkara-perkara Yang menjijikkan Yang kecik Dan Apabila Mereka Marah Mereka Memaafkan Itu Sifat Atau Sebagian Sifat Dari Orang-orang Yang Beriman Yaitu Orang-orang Yang menjauhi Perbuatan Dosa-dosa Besar Menjauhi Perkara-perkara Kecik Zina Dan Yang Sejenisnya Ketika Mereka Marah Mereka Memberikan Maaf Dosa-dosa Dosa yang Kecil Dosa-dosa Yang Tidak Sengaja Dilakukan Yang Kecil Di antara Yang Termasuk Lamam Misalnya Tidak Sengaja Mata itu Lepas Melihat Betis Perempuan Itu Termasuk Masalah Lamam Tidak Sengaja Di Pasar Kemudian Nyinggol Orang Lawan Jenis Itu Mudah-mudahan Termasuk Lamam Asal Tidak Kemudian Diterus-teruskan Inna Rabbaka Wasi'ul Maghfirah Sesungguhnya Rabbmu Itu Luas Ampunannya Wa Qaula Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Assalam Juga Bersabda Iztanibus Sab'al Mubiqat Qalu Ya Rasulullah Qalu Ya Rasulullah Wa Mahun Qala Asyirku Billah Was Sihru Wa Qatlu Nafsi Allati Harram Allahu Illa Bil Haqq Wa Aklu Riba Wa Aklu Mali Yatim Wa Tawalli Yawm Zahf Wa Qadful Muhsonat Al Muminat Al Ghafilat Hadis Yang Dibatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Kata Rasulullah Iztanibu Jawilah Oleh Kalian Tujuh Perkara Yang Membinasakan Tujuh Dosa Yang Membinasakan Qalu Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apa Tujuh Dosa Yang Membinasakan Ini Tujuh Dosa Yang Menjadikan Orang Orang Itu Binasa Hancur Qala Rasulullah Sallallahu Bersabda Asyirkubillah Syirik Kepada Allah Ini Yang Terbesar Dosa Terbesar Yang Membinasakan Yang Daya Hancurnya Sangat Besar Satu Syirik Ini Yang Yang Paling Besar Yang Kedua Sihir Yang Kedua Sihir Yang Ketiga Waqatlu Nafsi Lati Haram Allah Illa Bil Hak Yang Ketiga Membunuh Seseorang Yang Orang Itu Diharamkan Untuk Dibunuh Kecuali Dengan Alasan Yang Benar Dengan Alasan Dan Dengan Cara Cara Yang Benar Jadi Membunuh Orang Itu Dosa Besar Dan Itu Membinasakan Membinasakan Diri Sendiri Dan Membinasakan Tatanan Yang Keempat Makan Riba Makan Riba Riba Itu Haram Haram Sangat Besar Dan Yang Kelima Makan Hartanya Anak Yatim Makan Hartanya Anak Yatim Ini Hati-hati Orang Tidak Boleh Rakus Terhadap Harta Kalau Rakus Terhadap Harta Bisa Bisa Dia Memakan Hartanya Anak Yatim Dan Ini Dosa Besar Yang Menghancurkan Daya Hancurnya Sangat Besar Kemudian Yang Keenam Atta Walli Yawma Zahf Melarikan Diri Di Hari Terjadinya Peperangan Dengan Orang-orang Kafir Pada Saat Terjadi Pertempuran Besar Dosa Kemudian Ada Seorang Muslim Tanpa Alasan Syari Alasani Dibolehkan Dalam Syariat Kemudian Melarikan Diri Dia Telah Melakukan Perbuatan Dosa Yang Besar Yang Ketujuh Menuduh Wanita Mu'minah Yang Terhormat Yang Jauh Dari Melakukan Perbuatan Yang Tidak Semestinya Jadi Memberikan Melancarkan Tuduan Kepada Wanita Wanita Mu'minat Yang Salihah Yang Tidak Mungkin Melakukan Pelanggaran Seperti itu Lalu Dituduh Dengan Perbuatan Zina Tuduan Semacam Ini Dosa Besar Dan Menghancurkan Ini Beberapa Perkara Yang Diharamkan Syekh Abdul Razak Hafizullah Selanjutnya Mengatakan Wa Amrullahi Warasulihi Bistina Bi Hadih Al-Kabair Abla Min Mujarrati Tarkiha Perintah Allah Dan Perintah Rasulnya S.A.W. Untuk Menjauhi Dosa-dosa Besar Ini Lebih Tegas Lebih Balik Lebih Lebih Kena Lebih Mantap Dibandingkan Sekedar Meninggalkan Perintah Menjauhi Lebih Lebih Apa Namanya Lebih Balik Lebih Tandas Daripada Perintah Meninggalkan Jadi Rasulullah Perintahnya Allah Dan Rasulnya Memerintahkan Untuk Menjauhi Bukan Untuk Meninggalkan Perintah Menjauhi Berarti Sejauh-jauhnya Bukan Sekedar Meninggalkan Perintahnya Tapi Menjauhi Artinya Kan berarti Wasail Semua Jalan Semua Pintu Yang Bisa Menjadikan Kita Akhirnya Lewat Menuju Ke arah Yang Dilarang Allah Itu Juga Dilarang Jadi Wasail Sebab-sebab Yang Menjadikan Kita Terjerumus Dalam Hal-hal Yang Diharamkan oleh Allah Berarti Tidak Boleh Kita Lalui Karena Kita Harus Menjauhi Bukan Sekedar Meninggalkan Pegang Pipinya Orang Yang penting Tidak Zina Loh Bukan Jauhi Bukan Tinggalkan Bukan Sekedar Tinggalkan Jauhi Lihat Bukan Lihat Orangnya Kok Lihat Cermin Di belakangnya Ada Perempuan Saya Saya Tidak Lihat Orang Yang Lihat Cermin Saja Loh Kalau Itu Menjadi Wasilah Perkara Yang Diharamkan Tinggalkan Lihat Cermin Seperti Itu Apalagi Cerminnya Bergerak Gerak Gambarnya Bergerak Gerak Tidak Dicermin Bisa Menikmati Dengan Bebas Tinggalkan Yang Seperti Itu Karena Itu Termasuk Jalan Yang Sangat Dekat Kepada Terjadinya Apa Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ke Kamar Mandi Berlama Lama Ya Jangan Lama Lama Karmandi Ngapain Lama Lama Untuk Melakukan Kegiatan Super Rahasia Kalau Tidak Boleh Karena Itu Menjadi Wasilah Bisa Menjadi Wasilah Menuju Kepada Hal Yang Diharamkan Oleh Allah Lianal Istinab Ya Tadi Antakuna Hiya Fijanib Wanakun Fijanib Akhar Mubta'idina Anha Mubta'idina Anha Karena Menjauhi Perintah Untuk Menjauhi Konsekuensinya Adalah Bahwa Perkara-perkara Yang diharamkan Itu ada di Di Sisi Lain Kita ada Di sisi Lain Yang jauh Kita jauh Daripadanya Waqauluhu Walihtiraz Minan Namimah Ihtiraz Dari Namimah Artinya Al-ihtiraz Hual Bu'udu Hual Bu'udu Wattawakki Ihtiraz Itu artinya Menjauh Dan Menjaga Diri Menjauh Dan Menjaga Diri Dari Namimah Namimah Itu apa Namimah Namimah Itu adalah Usaha Tindakan Menebarkan Di antara Manusia Perkataan Yang Apa Naya Perkataan Entah menipu Entah apa Pokoknya Perkataan itu Membikin Orang itu Jadi Gregetan Menjadi Apa Namanya Marah Lil'ifsad Bainahum Untuk Tujuan Merusak Hubungan Di antara Manusia Itu Namimah Kita Berkata Kepada Seseorang Tentang Orang Lain Atau Tentang Apa Saja Yang Isinya Adalah Untuk Merusak Hubungan Di antara Manusia Makanya Namimah Kadang-kadang Namimah Itu Terkait Dengan Masalah Berita Namimah Itu Terkait Dengan Masalah Berita Kalau Kita Itu Kenceng Berpegang Pada Kok Idah Pemberitaan Kita Tidak Mudah Di Namimah Tidak Mudah Di Adudomba Bahasa Namimah Mungkin Bahasa Kita Yang Jerhana Adalah Adudomba Jadi Kita Harus Menjauh Dan Menjaga Diri Dari Adudomba Jangan Sampai Kita Melakukan Adudomba Supaya Kita Tidak Melakukan Adudomba Hendaknya Kita Berpegang Teguh Pada Kok Idah Tentang Pemberitaan Kita Menerima Berita Kita Menyampaikan Berita Hendaknya Kita Pegang Kok Idah Tentang Itu Kita Pegang Ayat Ayat Ini Kita Pegang Erat Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Datang Kepadamu Orang Fasik Membuah Berita Fatabayan Cari Kejelasan Tentang Berita Itu Tabayyun Terlebih Dahulu Tabayyun Yang paling Tidak Ada Empat Perkara Tabayyun Kita Untuk Bisa Kita Tabayyun Terhadap Sebuah Berita Ada Empat Yang Kita Tabayunkan Pertama Ngerti Enggak Orang Yang Membawa Berita Itu Tentang Berita Yang Dia Sampaikan Dia Tau Enggak Tentang Berita Yang Disampaikan Saya Membawa Berita Kepada Hadirin Sekalian Hadirin Meneliti Tentang Saya Tau Enggak Tentang Apa Yang Saya Beritakan Saya Membawa Berita Tentang Keadaan Seseorang Lah Saya Ini Tau Enggak Tentang Keadaan Orang Itu Tau Yang Sebenar Benarnya Jangan Jangan Saya Cuma Sumbernya Dari Kil Dan Kol Jadi Jadi Yang Pertama Yang Kita Tabayunkan Tentang Pengetahuan Dia Tau Enggak Dia Itu Kalau Dia Tau Ada Yang Perlu Kita Tabayunkan Lagi Yang Kedua Apa Jujur Enggak Dia Dengan Berita Yang Disampaikannya Kalau Kita Sudah Tau Dia Mengerti Dia Tau Tentang Beritanya Dan Jujur Kita Perlu Tabayunkan Yang Ketiga Kita Perlu Tabayunkan Yang Ketiga Dia Ketika Menyampaikan Berita Itu Maksudnya Baik Atau Maksudnya Buruk Maksudnya Baik Atau Maksudnya Buruk Kalau Maksudnya Buruk Sudah Enggak Usah Diterima Saja Berita Itu Kalau Tau Maksudnya Baik Ya Berarti Kita Perlu Yang Keempat Tabayunkan Yang Keempat Bahasa Yang Dia Gunakan Itu Mengandung Kemungkinan Yang Lain Atau Memang Itu Maksudnya Jadi Bahasanya Jelas Bahasanya Tidak Bersayap Bahasanya Tegas Tidak Mengandung Penafsiran Yang 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 Lain Nah Ini Kan Meneliti Empat Perkara Ini Kan Bukan Perkara Mudah Untuk Tatabut Terhadap Perkara Empat Ini Bukan Perkara Mudah Makanya Kita Jangan Mudah Mudah Untuk Menerima Dan Menyampaikan Berita Kalau Tidak Tahu Secara Pasti Kalau Sumbernya Dari Qil Wakol Udah Tolak Saja Minimal Tawakuf Gak Usah Ikut Komentar Kalau Sumbernya Qil Wakol Harus Tahu Empat Perkara Ini Orangnya Tahu Tentang Berita Yang Kedua Jujur Yang Ketiga Maksudnya Baik Yang Keempat Bahasa Yang Digunakan Itu Jelas Bahasa Yang Digunakan Itu Jelas Kalau Bahasanya Cuma Sekedar Oh Dia Pernah Bergaul Dengan Orang Yang Terfitnah Kan Belum Jelas Itu Bergaul Dengan Orang Yang Terfitnah Maksudnya Apa Perlu Diperjelas Terlebih dahulu Jadi Harus Berusaha Menghindar Dan Menjaga Diri Dari Namimah Namimah Ini Bahayanya Sangat Sangat Besar Bagi Masyarakat Dengan Namimah Itu Hubungan Di antara Sesama Anggota Masyarakat Akan Bisa Pecah Terjadi Persisian Bahkan Bisa Terjadi Pertumpahan Darah Lantaran Namimah Ini Jangankan Cuma Mustamah Yang Luas Keluarga Bisa Pecah Keluarga Saudara Kandung Bisa Pecah Lantaran Namimah Ini Maka Hati-hati Terhadap Masalah Namimah Kala Yahya Ibn Abikathir Al-Yamami Rahimahullah Ta'ala Yahya Ibn Abikathir Al-Yamami Rahimahullah Mengatakan Yufsidul Nammam Fi Sa'atin Mala Yufsiduhu Sahir Fi Syahrin Coba Bayangkan Ini Kata Beliau Yahya Bin Abikathir Nammam Orang Yang Yang Mengadu Domba Pengadu Domba Itu Bisa Merusak Hanya Dalam Satu Saat Yang Itu Tidak Dirusak Oleh Tukang Sihir Selama Satu Bulan Jadi Nammam Pengadu Domba Penghasut Bisa Merusak Hanya Dalam Satu Saat Yang Itu Tidak Bisa Dilakukan Oleh Tukang Sihir Meskipun Hanya Meskipun Dalam Waktu Satu Bulan Kan Daya Rusaknya Sangat Luar Biasa Tukang Sihir Yang Jelas Itu Dosanya Merupakan Dosa Besar Dan Penghancur Tukang Sihir Itu Tapi Sampai Digambarkan Seperti Ini Bahwa Nammam Pengadu Domba Itu Bisa Merusak Dalam Satu Saat Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Tukang Sihir Selama Satu Bulan Kemudian Perkataan Al-Imam Al-Muzani Rahimahullah Wal-Kadhib Dan Hendaknya Juga Menjauhi Dusta Dan Juga Harus Menjauhi Dusta Nah Ini Perlu Kita Berlatih Ini Berlatih Untuk Tidak Dusta Jauhi Hendaknya Oleh Kita Dusta Dan Perkara Dusta Ini Besar Perkara Dusta Ini Besar Bukan Masalah Sepele Dusta Dalam Masalah Uang Dusta Dalam Masalah Apa Saja Dusta Ini Urusannya Besar Bahkan Nabi Menjadikan Dusta Ini Termasuk Sifat Orang Munafik Termasuk Sifat Orang Munafik Dusta Dalam Hadith Yang Sahih Diluatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Ayat Munafik Talat Talat Ayat Munafik Talat Iza Haddata Kadaba Wa Iza Wa Adha Akhlafa Wa Iza Tumina Khona Tanda Tanda Orang Munafik Itu Ada Tiga Kalau Berbicara Dusta Ini Tanda Pertama Kalau Berbicara Dusta Berarti Dusta Itu Salah Satu Tanda Orang Munafik Nabi Nabi S.A.M. Memberikan definisi Tentang Ghaybah Dengan Sabdanya Atadruna Mal Ghaybah Taukah Kalian Apakah Ghaybah Itu Qalu Allahu Rasuluhu A'lam Para sahabat Bertanya Eh Para sahabat Menjawab Allah Dan Rasulnya Yang Lebih Mengetahui Qala Rasulullah S.A.M. Bersabda Zikru Ka Akhaka Bima Yakrah Yaitu Ketika Kamu Menyebut Tentang Saudaramu Dengan Sesuatu Yang Dia Tidak Suka Kalau Kita Nyebut Tentang Saudara Kita Sesuatu Yang Dia Tidak Suka Itu Ciri Ciri Ghaybah Dilihatkan Oleh Imam Muslim Di Dalam Sahihnya Dari Hadith Abu Hurairah Wajah Tahzir Minha Fi Kitab Allah Azza Wajalla Fi Qawlihi Telah Datang Tahzir Tahzir Itu Apa Peringatan Terhadap Ghaybah Ini Di Dalam Kitab Allah Ta'ala Di Dalam Firmannya Surat Al-Hujurat Hendaknya Sebagian Kamu Jangan Menghibah Sebagian Yang Lain Apakah Suka Seseorang Di Antara Kalian Memakan Daging Saudaranya Dalam Keadaan Bangkai Jadi Digambarkan Seperti Makan Bangkai Saudaranya Ghibah Itu Diibaratkan Seperti Makan Bangkai Saudaranya Yang Tentu Tidak Ada Seorang Yang Mau Makan Bangkai Saudaranya Itu Ghibah Jadi Berbahaya Ghibah Itu Wajami'u Hadih Al-Khisal Al-Mutaqaddimah Allati Asyara Laha Al-Musannif Tafuttu Watankharu Fil Alaqati Bain Al-Ikhwah Semua Hal Semua Perkara Terdahulu Tadi Yang Diisyaratkan Oleh Al-Musannif Oleh Al-Imam Al-Muzani As-Syafi'i Rahimahullah Semua Perkara Itu Itu Akan Bisa Mertakkan Dan Membuat Lobang Kertakan Hubungan Diantara Sesama Saudara Jadi Akan Bisa Menimbulkan Lobang Lobang Celah Menimbulkan Celah Kertakan Hubungan Diantara Sesama Kaum Muslimin Waqatudam Miruha Kadang-kadang Bisa Menghancurkan Bukan Sekedang 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 Retak Sedikit Tapi Bisa Menghancurkannya Wal-Iyadubillah Walihada Qala S.A.W. Oleh karena itu Rasulullah S.A.W. Bersabda La Tahasadu Wa La Tanajasu Wa La Tabagadu Wa La Tadabaru Wa La Yabi' Ba'dukum Ala Bay'i Ba'din Wa Wa Muslimu Akul Muslim Jangan Kalian Saling Mendengki Hilangkan Kedengkian Diantara Kita Terhadap Yang Lainnya Wa La Tanajasu Tanajus Yaitu Pedagang Pedagang Yang Menawarkan Barang Kepada Orang Lain Tapi Mematikan Pedagang Yang Lain Mematikan Secara Garis Besar Seperti Itu Jadi Ini Dilarang Jangan Saling Mematikan Dalam Bisnis Wa La Tabagadu Dan Jangan Saling Membenci Wa La Tadabaru Dan Jangan Saling Membelakangi Wa La Yabi' Ba'dukum Ala Bay'i Ba'din Jangan Sebagian Kamu Menjual Barang Dagangan Yang Sedang Dijual Oleh Orang Lain Maksudnya Ada Penawar Barang Kepada Pedagang Lain Barangnya Sama Dengan Milik Kita Lalu Kita Tawarkan Kepada Orang Itu Dengan Harga Yang Lebih Murah Dengan Mengatakan Kualitas Barang Ini Sama Dengan Barang Itu Tapi Punya Saya Murah Itu Jangan 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 Menimbulkan Kedengkian Menimbulkan Kebencian Permusuhan Dan Kertakan Hubungan Diantara Sesama Kaum Muslimin Wakun Maka harus dijaga, jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara tadi termasuk namimah atau ghibah, atau yang lain-lainnya. قَوْلُهُ وَالْبَغِي بِغَيْرِ الْحَقِّ Perkataan al-imam al-muzani, قَوْلُهُ وَالْبَغِي بِغَيْرِ الْحَقِّ أَيْ أَلْعُدْوَانِ وَلِعْتِدَىٰ عَلَى الْآخَرِينَ وَظُلْمِهِمْ أَلْعُدْوَانِ وَلِعْتِدَىٰ عَلَى الْآخَرِينَ وَظُلْمِهِمْ Artinya, melakukan permusuhan dan berbuat melampai batas kepada pihak lain dan mendolimi mereka. Berbuat kezoliman kepada pihak lain, melakukan permusuhan, melampai batas, itu al-baghi, di-ghairi al-haqq, mendolimi orang lain dengan cara-cara yang biasanya kemudian terjadi kedoliman, permusuhan dan saling melampai batas. قَوْلُهُ وَأَنْ يُقَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَيَعْلَمْ Berkata tentang Allah atau atas nama Allah, apa yang tidak berdasarkan ilmu. Bicara tentang Allah tapi tidak pakai ilmu. Oh ini halal, ini haram, tidak pakai ilmu. Oh Allah ini tidak punya sifat ini, itu, karena kalau punya sifat ini berarti serupa dengan makhluk. Ini bicara tanpa ilmu yang seperti itu. وَهُوَ مِنْ أَخْطَرِ الْمُحَرَّمَةِ Berbicara tentang Allah atau atas nama Allah tanpa ilmu ini termasuk perkara yang diharamkan paling, termasuk perkara paling berbahaya diantara hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Termasuk perkara yang paling berbahaya diantara hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bicara tanpa ilmu atas nama Allah itu termasuk hal yang paling berbahaya. Haramnya paling berbahaya. Karena sumber kekafiran dari sini, sumber kemusrikan dari sini, sumber kemaksiatan dari sini, sumber penyimpangan dari sini. Sumber penyimpangan dari sini. Oh enggak apa-apa, oh enggak boleh, oh dan lain sebagainya. Baiknya kita putus hubungan saja. Kita, apa namanya, yang embargo saja. Ini kok embargo bukan embargo apa sih? Enggak usah memakai benda-benda itu itu. Mobil Toyota itu jangan bikinan Yahudi itu, enggak usah itu. Enggak usah pakai HP itu. Enggak usah pakai internet. Tapi internetnya pakai. Nah ini bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kama qawla ta'ala sebagainya Allah ta'ala berfirman Katakanlah, sesunya saja. Hanyalah Tuhanku, Rabku, mengharamkan al-fawahis. Perbuatan-perbuatan kecil. Yang lahir daripadanya, yang nampak daripadanya maupun yang tidak tampak. Yang lahir maupun yang batin. Juga perbuatan dosa. Perbuatan melampai batas. Tidak dengan hak. Dan syirik apabila kalian berbuat syirik kepada Allah apa yang tidak ada dasarnya. Dan apabila kamu berkata atas nama Allah tidak pakai ilmu. Jadi ada lima perkara di sini. Pertama, tentang perbuatan fawahis. Perbuatan keci. Yang jorok-jorok. Yang lahir maupun yang batin. Perbuatan dosa yang lain. Kemudian melampai batas. Apa namanya? Menimbulkan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Yang keempat syirik. Yang kelima, berkata atas nama Allah atau tentang Allah tidak pakai ilmu. Lima perkara yang diharamkan. Wahadihi al-umuru, al-khamsu, al-madhkuratu fil-ayah, muzma'un ala tahrimiha fi jami'i syara'i'ah. Lima perkara yang disebutkan dalam ayat tadi. Disepakati keharamannya oleh semua syariat yang ada. Bukan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad saja. Bukan. Tapi semua syariat yang ada sepakat mengharamkan kelima perkara ini. Semua syariat. Selain syariat Nabi Muhammad, syariat yang lain sepakat mengharamkan lima perkara ini. Fawahish, kemudian dosa yang lainnya, kemudian menimbulkan permusuhan, melampi batas kepada pihak lain, syirik. Dan yang kelima, bicara tentang Allah tidak pakai ilmu. Asalnya plos saja bicaranya tentang Allah. Oh bicara tentang Allah kok nyeplos saja, pakai rasa, pakai akal, tidak pakai dalil. Akhirnya terjemus berbicara tentang Allah tidak pakai ilmu. Kauluhu, kita selesaikan ini. Karena malam ini, insya Allah malam terakhir untuk pembahasan kitab ini. Setelah itu libur. Semua ini adalah dosa-dosa besar, dosa-dosa yang diharamkan. Semua dosa-dosa besar ini adalah dosa-dosa besar, adalah perkara-perkara yang diharamkan. Maksudnya yang tadi ada namimah, adu domba, dusta, ghibah, kemudian menimbulkan pertentangan permusuhan, kemudian berkata atas nama Allah tidak dengan ilmu. Ini perkara-perkara yang merupakan dosa besar, perkara-perkara yang diharamkan. Wal musannifu rahimahullah lam yaqsid hasral kabair thima dhaqarahu. Al-imam al-muzani rahimahullah tidak bermaksud membatasi jumlah dosa-dosa besar, sebagaimana yang disebutkan. Tidak membatasi jumlah dosa-dosa besar ini hanya ada yang, hanya apa yang disebutkan saja. Tidak membatasi bahwa dosa besar itu hanya apa yang beliau sebutkan saja. Bukan itu maksudnya. Bal arada dhikra ba'diha tanbihan minhu ala ma'alam yadhkurhu mimma ja'atahrimuhu wal amru bijtinabihi finususil kitab wa sunnah. Bahkan maksudnya beliau hanya menyebutkan sebagiannya saja untuk mengingatkan tentang yang lainnya yang belum disebutkan oleh beliau, yang telah diharamkan dan telah diperintahkan untuk dijauhi di dalam nas-nas al-kitab dan sunnah. Beliau hanya memberikan contoh-contoh yang sangat pokok di antara perkara-perkara yang diharamkan. Bukan membatasi maksudnya, tapi justru ingin supaya orang tahu ada perkara-perkara lain yang diharamkan di dalam al-kitab dan sunnah. Ini supaya kita cari di luar masalah yang lima ini ada enggak yang diharamkan dalam kitab sunnah. Maksudnya kita justru belajar, mencari, menggali dalam al-kitab dan sunnah apalagi perkara-perkara yang diharamkan. Wal kabiratu, dosa besar itu maksudnya adalah kullu dhambin tu'u'idha fa'iluhu biwa'idin khasin. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang pelakunya itu diancam dengan ancaman khusus. Dosa besar itu cirinya ialah dosa yang pelakunya diancam dengan ancaman khusus. Di dalam nas, kal ghozob, seperti kemurkaan Allah. Jadi kalau orang melakukan perbuatan dosa, yang dosanya itu disebutkan dimurkai oleh Allah pelakunya, maka itu adalah dosa besar. Awil laknah atau dilaknat oleh Allah. Kalau ada dosa yang pelakunya, nas menyebutkan pelakunya dilaknat, itu tandanya dosa besar. Awil nar atau api neraka. Kalau ada dosa yang pelakunya dalam nas disebutkan ancaman neraka, itu adalah dosa besar. Atau, apa namanya, konsekuensi dari perbuatan dosa itu bisa menimbulkan hukuman pidana di dunia ini. Misalnya potong tangan atau yang lainnya, atau rajam atau dera, yang disebutkan dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Kauluhu, perkataan beliau selanjutnya, وَالْتَحَرِّ فِي الْمَكَاسِبِ وَالْمَطَاعِمْ وَالْمَحَارِمْ وَالْمَشَارِبْ وَالْمَلَابِسِ Hendaknya berhati-hati, bersungguh-sungguh berhati-hati dalam masalah mata pencaharian, masalah makanan, masalah hal-hal yang diharamkan, masalah minuman, masalah pakaian. Hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. فَيَتَوَرَّعُ عَنْ كُلِّ مَا يَذُرُّهُ فِي الْأَخِرَةِ Maka seseorang hendaknya bertawar-wara, bersikap hati-hati dari segala hal yang membahayakan dia dalam kehidupan di akhirat. Di dunia mungkin enggak terasa, tapi berbahaya bagi dia di akhirat. Hati-hati hendaknya terhadap perkara yang bisa membahayakan dirinya dalam kehidupan akhirat. سَوَاُنْ فِيُلْمَاَكِلِ Baik itu terkait dengan masalah makanan-makanan yang kita makan, اوِلْمَشْرَبْ atau minuman yang kita minum, اوِلْمَقْسَبْ atau masalah mata pencaharian, makanan yang kita makan, halal atau haram, halal ghatnya, halal caranya, atau haram ghatnya, atau haram caranya, begitu juga minuman yang kita minum, atau mata pencaharian yang kita lakukan. وَأَمَّا مَنْ يَأْكُلْ وَيَسْرَبْ مِنَ الْحَرَامِ وَلَا يُبَالِي فَهَذَا مِنْ ضَعْفِ التَّقْوَى وَمُرَاقَبَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ Ada pun orang yang makan dan minum dari perkara yang haram, tidak peduli apakah yang dimakan itu halal atau haram, tidak peduli, pokoknya dapat, pokoknya dapat, dapat uang, dapat minuman, dapat makanan, tidak peduli, maka ini termasuk tanda lemahnya ketakwaan dia kepada Allah, termasuk tanda lemahnya dia merasa diawasi oleh Allah, lemah dia, takwanya, tidak merasa diawasi oleh Allah. yang lebih ngenes kalau seseorang enggak peduli, meskipun hanya untuk sebungkus nasi, tapi tidak peduli halal atau haram, cuma sebungkus nasi enggak peduli halal haram. Kalau besar sekalian, itu si kaliburnya besar, kalaupun rugi di akhirat, dia di dunianya mungkin akan sesaat mendapatkan kebaikan, meskipun ujung-ujungnya di penjara. Nah ini harus diperhatikan, perkara-perkara yang seperti ini harus diperhatikan. Hendaknya orang berhati-hati, tawar ru', waroklah hendaknya orang menjadi orang yang warok, jangan, apa sih namanya, jangan rakus terhadap dunia, enggak usah rakus, biasa saja. Karena apalah artinya rakus, kalau ternyata menjadikan kita celaka di akhirat kita. Maka haruslah seorang muslim bertafakuh, memahami, berusaha memahami perkara-perkara yang telah disebutkan oleh al-musannif, oleh al-imam al-muzani rahimahullah. supaya dia tahu dan bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Mana makanan yang buruk, mana yang baik. Mana mata pencaharian yang buruk, mana mata pencaharian yang baik. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu semuanya harus dengan belajar. Belajar. Alkitab wa sunnah. Bukan belajar kata orang, tapi belajar Alkitab wa sunnah. Belajar dari mulai tumbuh sampai akhir hayat yang dipelajari cuma perkataan orang. Qil wa qal. Rugi. Kalau belajar Al-Quran, belajar sunnah, sampai paham, meskipun mungkin sebulan hanya bisa memahami satu ayat, itu bermanfaat. Daripada belajar Qil wa qal segudang. Tapi ujung-ujungnya hanya katanya dan katanya. dan bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, baik itu terkait dengan masalah dagang, dagang yang halal, dagang yang haram, maupun semua masalah mu'amalah, maupun semua masalah mu'amalah, mana yang halal dan mana yang haram. Wa qad su'ila Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani an yusannifakitaban fizzuhdi. Pernah Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani diminta untuk menyusun kitab tentang zuhud. Imam, ya Syekh, coba anda susun karya ilmiah tentang zuhud. Tentang zuhud. Faqala qad sunnaftu kitaban fil buyur. Saya sudah susun satu kitab tentang jual beli. Kalau ingin tahu zuhud, baca itu. Sudah cukup itu. Saya sudah nyusun kitab tentang jual beli. Kalau ingin tahu zuhud, baca itu. Karena di situ akan ketahuan mana yang halal, mana yang haram. Tentang jual beli. Yang bisa berpegang kepada halal dan meninggalkan haram, itulah zuhud. Itulah zuhud. Jadi, dengan tafakuh fid din. Zuhud. Zuhud itu dengan tafakuh fid din. Wahada tanbihun minhu annal wara' yakunu bita'allumil buyur walhalal walharam liyataharraz al-muslimu wa yatawakhal haram fi malbasihi wa ma'kalihi wa masyrabihi. Ini adalah tanbih. Peringatan dari beliau Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani. Peringatan dari beliau bahawa sikap hati-hati caranya adalah dengan mempelajari ilmu jual beli. Supaya kita bisa warak dan menjadi zuhud, itu caranya adalah mempelajari ilmu jual beli. Ilmu tentang halal dan haram. Supaya seorang muslim bisa berhati-hati dan terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan, baik itu terkait dengan masalah pakaian, makanan, dan minuman. Qauluhu wajtinabu syahwat fa'innaha da'ayatun lirukubil muharramat Perkataan beliau berikutnya harus menjauhi nafsu-nafsu syahwat karena nafsu-nafsu syahwat itu akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. فَمَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِيمَىٰ فَإِنَّهُ يُوْسِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحِيمَىٰ Barang siapa yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam melanggar apa-apa yang sudah menjadi tanah larangan. كَمَا جَعَىٰ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيِ sebagaimana telah datang dalam hadith yang sahih أنَنَنَنَبْيُّ سَسَلَىٰ sesungguhnya Nabi S.A.W. bersabda إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنَ sesungguhnya yang halal itu jelas وَالْحَرَمَ وَإِنَّ الْحَرَمَ بَيِّنَ sesungguhnya yang haram itu jelas وَبَيِّنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ di antara yang halal dan haram itu yang keduanya jelas di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang mustabihat perkara-perkara yang halal dan haramnya belum jelas لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ banyak orang yang tidak tahu tentang perkara-perkara yang subhat ini halal apa haram banyak orang yang tidak tahu فَمَنِتَّقَ السُّبْهَاتٌ فَقَدِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ barang siapa yang takut terhadap perkara-perkara yang subhat yang tidak jelas halal-haramnya ini berarti dia telah membebaskan agamanya dan telah membebaskan telah membebaskan kehormatan dirinya وَمَنْ وَقَعَ فِي السُّبْهَاتُ وَقَعَ فِي الْحَرَامُ dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang subhat maka dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan يُشِكُ أَيَّرْ تَعَفِيهِ dia tidak akan jauh untuk terjerumus hewan ternaknya makan dari tumbuh-tumbuhan di tanah larangan itu dia akan akan ke sana akan terjerumus ke sana walhima yang dimaksudkan dengan alhima dalam hadis ini an yutawwiqa sahibul ardi ardahu bihaddin yaitu ketika apabila seorang pemilik tanah apa namanya mengelilingi tanahnya dengan batas jadi tanahnya dibuat batas dibuat batas tanahnya dan orang ini pemilik tanah ini melarang siapapun untuk menggembalakan hewan teraknya di tanahnya itu dipagari dengan pagar khusus ini pokoknya ini tanah saya seperti ini siapapun tidak boleh menggembalakan kambingnya di sini seorang penggembala apabila mendekati batas tanah larangan ini maka dia dikhawatirkan akan terjerumus melakukan pelanggaran dan kambingnya akan memakan tanaman yang ada di tanah yang sudah diberi batas larangan tadi fakadhalikal muslim begitu juga seorang muslim mutolabun bistinabil umur dia dituntut untuk menjauhi perkara-perkara allati tashtabih bil muharramat yang rancu dengan yang apa namanya yang 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 tashtabih yang tidak jelas batasnya dengan perkara-perkara yang haram jadi dia harus menjauhi perkara-perkara yang batas kehalalannya dengan perkara haram itu tidak jelas dia harus jauhi itu karena kalau sudah sudah rancu seperti itu dan dia terjang sesuatu yang rancu itu maka tidak tidak mustahil dia akan terjumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan terakhir terakhir bagian akhir terakhir perkataan al-imam al-muzani rahimullah fa man yussir dihada fa innahu min ad-din ala huda wa min rahmati ala roja barang siapa yang dimudahkan untuk ini makasunya itu termasuk agama yang berdasarkan huda atas dasar huda dan termasuk rahmat atas dasar apa yang merjemahkannya ala roja rahmat yang diharapkan hadihi khatimatun azimatun jidda ini adalah penutup yang agung kata penutup ini adalah kata penutup yang sangat agung sangat besar fiha bisyaratun limanil tazama ma fiha dal muhtasor di dalam penutup ini ada kabar gembira bagi siapa yang berpegang kepada prinsip-prinsip akidah yang telah dituangkan dalam risalah yang ringkas ini siapa yang berpegang pada apa prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip agama yang telah dituangkan dalam risalah yang ringkas ini bahwa sesungnya itu termasuk agama bahwa sesungnya itu yang termuat di dalam risalah yang ringkas ini termasuk agama yang berdasarkan atas petunjuk dan ini merupakan rahmat dari Allah yang diharapkan sebagai bukti sebagai syahidnya ialah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW sebagai buktinya agama itu adalah mudah maka ringkasan-ringkasan dalam mukhtasar ini itu adalah masalah agama itu ringkas mudah dan berdasarkan petunjuk dan ini mudah difahami maka menjadi satu rahmat dari Allah Maka amalan-amalan dari agama ini amalan-amalan artinya masalah-masalah amaliyah dari agama ini dan akidah-akidahnya itu mudah gak ada akidah dari agama ini yang sulit gak ada amaliyah-amaliyah dari agama ini yang sulit semuanya mudah seluruh prinsip keyakinan agama ini mudah mudah asma wasifat mudah menjadi sulit karena orang menggunakan akal masalah takdir difahami mudah menjadi sulit karena orang menggunakan akal dan hawa nafsu aslinya mudah tinggal iman saja kok tinggal pasrah saja kok kepada Allah mudah gak ada yang sulit begitu juga amaliyah-amaliyah agama ini orang yang diberi taufik oleh Allah ialah orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk melaksanakannya dan untuk istiqamah diatasnya itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah ketika seseorang mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan prinsip-prinsip ini akidah-akidah ini amaliyah-amaliyah ini dan istiqamah diatasnya inilah orang yang mendapatkan taufik kemudian perkataan beliau waffaqonallah wa'iyaka ila sabilih al-akwam kita memohon agar Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada kalian semuanya menuju jalannya yang lurus bimannihil jazil al-akdam dengan karunian yang melimpah ruah wajalalihil aliyyil akram dan dengan keluhurannya yang maha tinggi yang maha mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala manqor'at salam keselamatan dan rahmat Allah serta barakahnya hendaknya tertuju pada kalian semuanya dan kepada orang yang membaca yang menyampaikan salam kepada kita wa'ala yanalu salamullahi d'allin salam Allah tidak sampai kepada orang-orang yang sesat alhamdulillahi rabbil alamin wahadhal khatmu min jamili nushihi penutup ini termasuk indahnya nasihat beliau rahimahullah fa'ba'da hadhal bayan al-bayyin sesudah penjelasan yang jelas ini wa'an-nushil jamil dan nasihat yang indah khatma bidua beliau menutup semua risalahnya itu dengan doa luar biasa fajazahu anna wa'anil muslimina khairal jaza jadi kita mohon agar Allah membalas beliau dengan balasan yang sebaik-baik balasan wa'anafa'a bi-mu'allifihi nafa'a bi-mu'allafihi hendaknya Allah menjadikan karyanya ini bermanfaat dan semoga Allah mengangkat derajat si penyusun kitab ini di illiyun dan semoga Allah mengumpulkan kami dengan beliau bersama dengan para nabi bersama para nabi siddiqun syuhadat dan salihun dan mereka adalah sebaik-baik teman selesai selesai kitab ini ini adalah malam terakhir kita membahas kitab ta'liqatun ala syarhi sunnah yang punya kitab ini harapannya nanti kita sering membacanya berulang-ulang karena ini adalah prinsip dan keyakinan al-imam al-mujani al-syafi'i rahimullah yang juga harus menjadi keyakinan kita semuanya yang ternyata tidak beda prinsip-prinsip ini dengan prinsip-prinsip dari para imam yang lain meskipun secara madhab dalam fikih itu berbeda kita pernah membahas dari tokoh maliki sebelum ini kotru apa nama channel apa channel yang kitab sebelumnya kita bahas sesama menyebutkannya itu ternyata tidak beda sama prinsipnya demikian juga kitab-kitab yang telah kita bahas sebelumnya mudah-mudahan kita selalu kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita memberikan taufik kepada kita untuk semakin paham terhadap agama ini semakin paham terhadap prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah dan memberikan taufik kepada kita untuk memiliki kemampuan menjalankan apa yang sudah kita fahami dan memberikan taufik kepada kita supaya terus istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh